Jadi aku terus terang saja, aku suka suamimu Sandra, pinjem HPmu dong Oh, boleh? Nih, aku pinjem dulu ya Sandra, kenapa wallpaper HP kamu foto suamiku? Mila Karena kamu sudah lihat, jadi aku terus terang saja Aku suka suamimu Sejak pertama kali aku ketemu dia, aku langsung jatuh cinta padanya Sahabat terdekatku bilang, kalau dia suka suamiku Kamu suka dia Apa suamiku pernah bilang, dia suka sama kamu? Kak King adalah seorang pria yang tulus dan introvert Kalau dia menyukai seseorang, itu gak akan pernah terlihat di wajahnya Itu juga yang menjadikan alasan kenapa aku bisa suka sama dia Sejak kapan kamu punya pemikiran seperti itu? Sejak aku bertemu dia, aku sudah tertarik kepadanya Sejak itu, di mataku hanya ada dia, tidak ada orang lain lagi Tapi, di matanya hanya ada kamu Karena itu aku harus terus menunggu Menunggu sampai sekarang Menunggu sampai hubungan kalian tidak harmonis lagi Kamu memakai segala cara untuk memicu perselisen demi kepentingan pribadimu sendiri Di depannya, kamu pura-pura menjadi orang baik Dan di depanku, kamu pura-pura menjadi sahabat terdekatku Tapi maaf aja ya Sebesar apapun konflik diantara aku dan dia Kamu gak ada berhak untuk ikut campur Kamu pikir dengan kamu begitu, kamu bisa mendapatkan dia Sandra, kamu adalah perempuan yang sangat cantik dan berbakat Aku harap kamu buka matamu lebar-lebar Bukannya mengejar pria yang sudah berumah tangga Cukup ya Berhenti bersikap seperti ini Aku benar-benar benci kamu yang punya segalanya Tentu saja, kamu gak akan pernah bisa memahami perasaanku Aku sangat membenci diriku sendiri Karena aku terlalu memikirkan perasaanmu Aku membenci diriku sendiri karena aku terlambat bertindak Mulai saat ini, aku akan mengejar dia tanpa peduli apapun Aku akan terus mengejar dia sampai dia menerima aku Kamu meremehkan aku Dan kamu juga meremehkan perasaan cinta antara aku dan dia Aku sarankan, kamu jangan berhubungan dengan pria yang sudah menikah Karena pada akhirnya kamu yang akan kalah Segala sesuatu itu tergantung dari usaha kita sendiri Kalian menikah juga baru 3 tahun Dan lagi, aku lebih muda daripada kamu Fisik, wajah, dan latar belakang keluarga ku juga lebih baik daripada kamu Dan aku juga bisa membantu dia di pekerjaan Tapi bagaimana dengan kamu? Badan gemuk, kulit wajah pucat Dan kamu tidak punya satu pun topik pembicaraan yang nyambung dengan kak Kim Aku gak percaya kalau aku gak bisa menggantikan kamu Kamu emang gak bisa menggantikan aku Atas dasar apa kamu bilang begitu? Atas dasar aku adalah istri yang dinikahi secara sah Aku adalah satu-satunya ibu dari anaknya Aku adalah wanita yang tertulis di sertifikat rumah, kartu keluarga, dan surat nikah Aku adalah menantu yang diterima dengan senang hati Dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh luntuhannya Sedangkan kamu? Orang seperti kamu memakai cara rendah dan licik untuk mengubah semua itu Kamu tuh halu Kamu muda dan cantik Lalu kenapa? Kamu pikir keluarganya berani mengakui kamu Aku kasih tau ya sama kamu Aku adalah nyonya di rumah dan keluarga ini Atas dasar semua yang sudah aku berikan di keluarga ini Mereka pasti tidak akan bersedia, tidak akan mau, dan tidak akan bisa menerima kamu Kalau suatu hari nanti ada siapapun yang ingin menjilat masuk ke rumah ini Dan sembarangan mengakui orang sebagai tuan rumahnya Mereka gak akan meliriknya sama sekali Malah mereka mengambil tongkat lalu mengusirnya keluar rumah Mencintai adalah hak setiap orang Aku mencintai dia Aku mau membahagiakan dia Orang macam kamu ini mana mengerti artinya cinta Jelas-jelas kamu hanya memikirkan keuntungan dan keinginanmu sendiri Pakai bicara cinta Menjijikan Dengar ya Cinta yang jujur dan terbuka itu adalah cinta sejati Sedangkan hasil curian itu hanya kenikmatan saat Setelah mencuri makanan, tikus kotor hanya bisa tinggal di dalam selokan Seumur hidupnya di sana Dan mereka akan selalu mendapatkan celahan dari generasi ke generasi Bahkan orang tua juga ikut kena dampaknya Apa kamu mau seperti tikus kotor itu? Aku menganggap kamu seperti manusia Tapi kelakuan kamu bukan seperti manusia Sampah adalah sampah Mau dia apakan juga? Dia adalah tetap sampah Aku malas memukul atau mencelakamu Itu hanya mengotori diriku sendiri Dan membuat badan kunjeng bau Sekarang aku hanya ingin bilang satu hal ke kamu Hidupmu sekarang senyaman ini Itu berkat siapa? Kanela, aku Aku bercanda Aku ada pekerjaan lain Aku kerjakan dulu ya Berhenti! Aku ingin bilang satu hal ke kamu Sekarang hidup kamu nyaman Itu berkat siapa? Pekerjaanmu aku yang carikan Klienmu aku yang kenalkan Kamu makan dari aku Tapi malah kamu masih berani meludah di wajahku Berani sekali kamu Apa kamu pikir kamu masih bisa tetap bekerja Dan mempertahankan klienmu? Kanela, aku gak boleh kehilangan pekerjaanku Masih ada kredit mobil dan rumah yang harus aku bayar Itu masalahmu Bukan urusan aku Harusnya kamu berpikir dulu baik-baik Baru bertindak Waktu kamu melakukan semua ini tanpa rasa malu Harusnya kamu udah tahu akibatnya seperti apa Sekarang Kalau aku melihat bukan jelekmu itu Aku rasa mual Pergi dari rumahku Dan jangan pernah hubungi aku lagi Kanela, pergi! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih